Halo, selamat datang di video terbaruku, hari ini aku akan sharing tentang tanaman melano yang beberapa bulan lalu ku beli di e-commerce, jadi selamat menyaksikan. Tanaman ini ku beli pertama kali berukuran sangat kecil, nah seiring berjalannya hari ia terus bertumbuh hingga yang tadinya 3 daun kecil sekarang menjadi lebih dari 5 daun. Tapi ada sedikit masalah, entah kenapa daunnya tumbuh tak kunjung besar, bahkan setiap daun yang baru tumbuh menggulung kecoklatan hingga akhirnya ada beberapa daun yang hangus. Kasian sekali ya. Nah ini tuh kondisi daun pertama kali aku beli di e-commerce. Kalau nggak salah waktu itu 3 daun datangnya, memang sangat kecil sih, karena belinya juga murah. Tuh, makin ke atas, makin ke atas, makin menggulung daunnya. Setelah mencari tahu, juga bertanya kepada beberapa teman dan juga orang-orang tua yang lebih berpengalaman, akhirnya aku mendapatkan saran agar memberikan treatment percobaan kepada melanoku ini. Treatment ini aku fokuskan pada pucuk baru, karena kemungkinan ada hama yang bersarang pada tunis barunya, hingga ia merusak daun-daun baru yang tumbuh. Tak banyak hal yang harus disiapkan ya, hanya wadah air hujan atau air keran, dan pemeran utamanya adalah tembakau. Tembakau ini aku beli di pasar tradisional, tidak jauh dari rumahku. Merondamnya di dalam wadah sekitar 30 hingga 40 menit, kemudian saring. Ini aku fokuskan pada pucuk baru, karena kemungkinan ada hama yang bersarang pada tunis baru, hingga ia merusak daun-daun baru yang tumbuh. Cukup teteskan pada celah daun baru yang akan tumbuh, seperti yang ada di video ini. Nah, Alhamdulillah, setelah dua kali treatment, daun baru yang tumbuh menunjukkan perbaikan. Daun barunya semakin lebih besar dan lebih sehat. Akar-akarnya juga sehat. Maafkan aku daun lama. Seandainya aku tahu treatment ini lebih awal, mungkin kamu akan lebih baik dari ini. Terima kasih telah menonton! Sisa dari air tembakau tadi, juga aku semprotkan kepada tanaman-tanaman lain. Terima kasih telah menonton! Itu dia cerita Milanoko hari ini, teman-teman. Semoga kalian tidak mempunyai cerita yang sama dengan ceritaku. Namun jika ya, semoga sharingku hari ini bisa sedikit membantu.